salam semuanya sehat-sehat jumpa kembali di belanjarnesia channel sekarang kita akan membahas tentang sertifikat ramadhan ya kali ini yang kita bahas yaitu tentang sertifikat ramadhan dengan file VSD atau Adobe Photoshop Oke ini akan kita bagikan nanti yang mau mendownload silahkan cek di durasi ketiga menit Oke kita langsung bahas tutorialnya Oke disini teman-teman kita pada tutorial kali ini tidak membahas cara membuatnya kita akan membagikan 5 sertifikat ramadhan yang sebelumnya Insyaallah nanti kedepannya kita akan bahas menggunakan Adobe Illustrator kemungkinan kalau sempat kita juga akan membuat dengan CorelDRAW tapi untuk versi VSD kita bagikan saja ya teman-teman di sini ada lima ada lima sertifikat dari setiap folder itu ada dua ya seperti ini ada dua sertifikat jadi kalau kali dua semuanya ada 10 Oke teman-teman seperti itu nanti teman-teman bisa didownload ya ini seluruhnya Oke disini saya sudah dibuka Bagaimana penampakan sertifikatnya sertifikatnya di sini ada yang warna hijau kurang lebih ya seperti ini ini mungkin tidak nampak semua tapi eh penampakan emang file yang ini yang yang akan saya bagikan seperti itu oke teman-teman eh secara konsep itu ada dua ya ada dua konsep dari setiap folder kalau disimak di sini pada sertifikat satu PSD itu jadi dua pada setiap foldernya ya contoh misalkan ini untuk bagian yang hijau ya ini yang sertifikat yang kedua coba buka dulu ya sertifikat yang kedua kita tekan Oke saja ini adalah sertifikat tipe yang pertama dan ini adalah sertifikat tipe yang kedua jadi maksudnya yang yang pertama itu full color ya jadi sertifikatnya itu lumayan banyak menyita waktu tapi untuk dicetak di percitakan ini mungkin tidak terlalu bermasalah ya karena sebagian dicetak itu dengan mesin offset ya kalau di sini kalau kita menggunakan mandiri saya upayakan tidak terlalu ke solid warnanya agak cerah supaya tidak terlalu menyita juga walaupun jika kita di jum itu di belakangnya bukan warna putih ya tapi warna prem seperti em warna krem maksud saya tapi tidak terlalu menggunakan warna hijau seperti ini jadi agak hemat ya seperti itu inisiatif yang saya buat Oke kita menuju ke cara penggunaannya mendapatkan file silahkan klik halaman link download yang ada di deskripsi setelah itu nanti teman-teman akan dibawa kepada halaman blog cari tombol download biasanya paling bawah ketika diklik nanti akan langsung dibawa ke Google Drive silahkan di download dan selamat Anda bisa mendapatkan file desainnya secara gratis tentu dengan dibaca ketentuan dalam pemakaiannya Terima kasih teman-teman cara penggunaan penggunaan untuk seluruhnya ini sama sebenarnya seperti sertifikat-sertifikat yang lain hanya di format PSD itu kita dibuat menggunakan layer ya bisa dicek disini di bagian layer di bagian layer disini ini teman-teman kalau tidak ada kita tarik dulu ya kalau tidak ada itu bisa dicek ya di Windows terus di bagian layer setiap folder dari sertifikat itu terdiri dari folder ya atau di grup seperti ini teman-teman bisa membukanya dengan klik kanan lalu ungroup not tip ya teman-teman eh sedikit pemberitahuan bahwa desain ini memang saya yang buat ada tim yang kita buat jadi Insya Allah ini tidak mengambil ya tidak maksudnya tidak menggunakan desain orang lainnya desain kita pribadi membuatnya kita di Adobe Illustrator ya sebelumnya dari awal kita buat mulai dari pattern dan juga perak-pernik seperti ini yang sederhana Oke selanjutnya teman-teman disini setelah di ungroup itu masih ada folder-folder yang lainnya bisa kita lihat kalau kita mau dipakai juga eh boleh untuk ada tulisan teks disini berarti untuk mengganti teks juga di bagian bawah ini ada eh bagian-bagian dari sertifikatnya baik di background ataupun di patternnya di sini untuk peternya eh sebenarnya teman-teman ini juga bisa diganti warnanya teman-teman menjadi biru atau menjadi ungu dan lain-lain itu bisa menggunakan tetapi di sini kita karena di Adobe Photoshop itu berbasis raster ya jadi menurut saya itu menurut saya dan kemampuan saya di Adobe Photoshop itu memang agak sulit ya kalau membuat desain seperti ini jadi teman-teman harus membuatnya seperti settingannya di awal kembali kan semisalkan meng-setting gradasi berarti teman-teman harus men-setting dari awal seperti ini ya seperti itu dibuat dari awal kembali jadi lumayan mungkin agak menyulitkan ya kalau untuk saya membuat desain di Adobe Photoshop seperti itu tetapi menggunakan Photoshop mungkin untuk kan file seperti ini makanya admin eh mencoba membuat beberapa file untuk beberapa platform supaya bisa juga dipakai dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat notif juga di sini ini teman-teman admin mengeksportnya ke dalam 500 dpi ya di Adobe Illustrator nya dengan setting CMYK jadi ini lumayan file-nya juga eh 10 Mega ke atas ya jadi Insyaallah untuk ukuran A4 itu tidak akan blur kalaupun di cetak besar itu lumayan lah lumayan besar ya tidak akan blur untuk settingan sertifikat biasa seperti itu oke sekarang kita menuju ke cara pengeditannya cara pengeditannya teman-teman disini ada beberapa tulisan ya pertama di bagian atas kalau disini simbolnya sudah dalam bentuk T atau huruf teksnya seperti itu itu artinya adalah sebuah teks yang bisa diedit menggunakan tipe tool ya disini atau teks tool jadi cara mengeditnya teman-teman tinggal diklik saja dua kali seperti itu ya tinggal ganti tulisannya sesuai dengan kebutuhan ini penitia ramadhan atau ketua atau pelaksanaan atau dan lain-lain lah bisa disesuaikan tetapi untuk tulisan sertifikat disini ya pada tulisan sertifikatnya itu tidak menggunakan teks alias menggunakan sep ya karena sebelumnya ini adalah hasil export dari Adobe Illustrator kebetulan yang saya gunakan yang kebetulan di Adobe Illustrator itu untuk teks yang saya gunakan tidak bisa menggunakan gradasi harus di convert dulu ke dalam sep makanya ini tidak bisa diubah untuk tulisan sertifikatnya tapi manakala teman-teman mau mengubah untuk tulisan sertifikatnya boleh teman-teman dengan cara kita coba di hai dan dulu ya tulisan sertifikat yang ini kita naikkan dulu ke atas kontrol sip kurung kurawal kanan ya ini untuk tulisan yang pertama cara merubahnya teman-teman tinggal ditulis saja seperti ini tulisan sertifikat misalkan atau piagam mungkin ya piagam ramadhan atau sertifikat ramadhan ya jadi tinggal ditulis saja seperti itu terus untuk fontnya untuk bagian yang ini saya menggunakan eh grid pb ya grid pb itu dari Google font ya seperti itu jadi kita tinggal di tarik saja untuk fontnya dan untuk pewarnaannya membuat menjadi emas itu teman-teman bisa di klik kanan terus ada blending option ya klik saja blending option nya terus di sini teman-teman bisa kita di cek ada gradient ya gradient gradient overlay ini bisa bisa dilihat teman-teman jadi ada contoh-contohnya untuk gradient nya misalkan kita ingin menggunakan warna seperti ini ya warna emas warna emasnya misalkan terlalu kuning ya menurut saya jadi kita kurangi saja warna kuningnya warna kuningnya terlalu kuning ya menurut saya jadi kita kurangi saja warna kuningnya kita ke agak coklat sedikit agak putih oke ya seperti itu kurang lebih lah teman-teman lalu kita tekan oke dan ini warnanya sudah berubah juga bisa diganti untuk angle ya atau Direction nya disini juga bisa di kasih drop shadow untuk apa eh eh bayangannya ya untuk sedangnya seperti itu kalau penggunaan di eh koreldrum saya di Adobe Photoshop ya seperti itu oke itu untuk cara mengedit judul sama yang lain teman-teman bisa disamakan saja kalau mau mengedit teksnya disini ada tulisan nama juga pun sama ya ini tulisan namanya teman-teman bisa dicek saja disini jadi tinggal di cari klik dua kali Oh ini bagian yang tanggal ya terus ini tit ke bagian lokasi terus ada yang terpotong ya di sini ada your name dengan yaitu terpotong nanti itu tinggal dihapus saja terus diganti ya terus di bagian bawah juga sama untuk tulisan ini tulisan nama pesertanya teman-teman itu sama sih sama ya bukan saya bukan teks ya seperti itu kalau di cek nih jadi di hilang jadi eh tulisannya itu harus sesuai ya dengan yang pemiliknya dan penulisannya juga diganti saja karena ini bukan teks sama seperti ketika kita menggunakan sertifikat nanti untuk style nya juga tinggal disesuaikan saja Oke untuk yang lain juga sama teman-teman hanya perbedaannya di warna saja ya ini juga sama dan yang lain juga sama teman-teman seperti itu jadi silahkan digunakan sertifikat ini mana tahu berguna untuk teman-teman tentu dengan dibaca untuk cara penggunaannya yang saya upload nanti ini akan didownload di halaman blog yang ada linknya satu-satu jadi teman-teman tidak mendownload saja Oke itu dulu teman-teman untuk tutorial kali ini cara menggunakan sertifikat ramadhan dari belajar Indonesia channel mudah-mudahan berenfaat mohon maaf tidak ada maksud apapun eh bila banyak kesalahan dan ada hal yang tidak bisa dimengerti atau ada yang tertinggal bisa langsung saja di kolom komentar terima kasih salam belajar Indonesia channel